Polres Batubara gelar apel pergeseran pasukan bersama personil TNI dan personil BRIMOG guna penempatan pengamanan di seluruh tempat pemungutan suara dan panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Polres Batubara AKBP Robin Simatupang yang bertindak sebagai pemimpin apel gelar pasukan mengatakan apel ini digelar bertujuan untuk mengecek kesiapan dan penempatan masing-masing personil. Kapolres juga mengatakan penjagaan keamanan TPS akan dimulai pada hari Senin hingga selesainya proses penghitungan suara. Jumlah personil yang dilibatkan dalam pengamanan ini berjumlah 3.200 personil yang terdiri dari 275 orang anggota Polres Batubara dan 75 orang personil bantuan. Dari BKO Polda Sumatera Utara juga akan mengerahkan 30 orang personil BKO BRIMOG dan 30 orang personil TNI Kodim Asahan, 30 orang personil Batalion 126 Kala Cakti dan dari personil Linmas Kabupaten Batubara. Apel kesiapan pengamanan pemimpin 2019 khusus untuk pengamanan TPS di wilayah jajaran Polres Batubara, desa-desa. Nah, dalam pengamanan ini kita membagi tugas, menjelaskan tugas dan kewenangan anggota yang nantinya nge-pump di tempat pengumpetan suara. Yang dimulai nanti pada hari ini, ya mereka harus turun ke lapangan. Jumlah personil yang dilibatkan itu ada 3.228 anggota. Terdiri dari 275 anggota Polres Batubara, ada 75 personil dari bantuan BKO Kolda Sumatera, kemudian ada 30 personil dari BKO BRIMOG, 30 personil BKO TNI dari Kodim Asahan, dan kemudian 30 personil lagi dari Batalion 126 Kala Cakti. Kemudian selebihnya itu dari Linmas. Nah, demikian yang kita lakukan pada hari ini. Harapan kita, dan penerbangan pemilu? Harapan kita tentunya pemilu, ya, Pilek Pilpres 2019 ini berjalan dengan aman, damai, dan kondusif. Nah, dengan kerjasama dengan tentunya seluruh potensi masyarakat yang ada di Batubara ini, bekerjasama dengan kita TNI Polri, ya, mengamankan, wajib mengamankan berjalannya pemukutan suara nantinya di TPS. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Tribrata TV, Salam Tribrata!